Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In this presentation video Our group will explain About harmonetics And reception theory Yang ada dalam Karya sasab Berikut adalah anggota kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Dananggari Putri Dengan nomor Indu mahasiswa 1932-0048 Dan disini saya akan menjelaskan Mengenai teori hermeneutik Atau hermeneutika Saya akan menjelaskan Mengenai Basic concept of the theory Jadi konsep dasar teori hermeneutika Hermeneutik is a branch of science That study and interpretation Especially in literary texts Or in the Bible But in the course of the 9th century The term referred to a general understanding Of the text Jadi pada awalnya Teori hermeneutika ini Merupakan Istilah yang merujuk pada Pemahaman Pemahaman Atau penerjemahan Teks Teks Sastra Khususnya dalam Alkitab Kemudian Pada abad ke-19 Teori hermeneutika ini Telah dijadikan sebagai rujukan Kepada pemahaman Teks secara umum Jadi hermeneutika adalah Sebuah cabang ilmu Yang mempelajari Tentang penafsiran Kemudian Hermeneutik According to expert Jadi menurut para ahli In this sense Ferudian persikoanalisis Can be called Hermeneutik's Even Vertical De Tung's Cast The Art of Interpretation He did recall his Polysophic Hermeneutical Phenomenology Because He was more concerned With interpreting Experian In historical context Than with the Perceptual nature Of phenomena In Hossersand The term of Hermeneutik Was originally applied To the interpretation Of religious texts But in the course Of the 19th century It came to A general understanding Of the text And another German philosopher Who applied Heger hermeneutik's Approach To understanding The later art text Menurut para ahli Teori hermeneutika Ini Memiliki Pengertian yang berbeda Seperti pada Menurut Menurut Pengertian secara Psikoanalisis Oleh Sigmund Freud Disebut Bahwa Hermeneutika Sebagai Seni Interpretasi Kemudian Menurut Heidegger Menyebutnya Filsafat Fenomenologi Hermeneutis Karena Lebih mementingkan Menafsirkan Pengalaman konteks Secara Sejarah Daripada Dengan Filsafat Dengan Sifat Persepsi Fenomena Jika perlu Dicara tentang Fenomenologi Tentang Sebuah Fenomena Diketahui Fenomena Adalah Fenomena Adalah Sebuah Hal Yang Dikaitkan Dengan Objek Objek Ada Secara Objektif Di luar Persepsi Kita Tentang Mereka Kita Tidak Dapat Mengklaim Ini Dengan Tingkat Kepastian Apapun Entah Itu Ilusi Atau Bukan Kita Hanya Bisa Memastikan Bagaimana Penampakannya Bagi Kita Kesadaran Bukan Hanya Pasif Tetapi Sebenarnya Mengkordinisikan Dunia Dunia Di luar Dalam Artian Tertentu Direduksi Menjadi Kesadaran Dan Bahasa Bahasa Adalah Dasar Dari Kesadaran Untuk Itu Sebuah Fenomen Fenomen Dalam Karya Sastra Dapat Berupa Teks Yang Perlu Untuk Ditafsirkan Dan Berbicara Tentang Penafsiran Selalu Terkait Dengan Teori Hermonetika Itu Sendiri Kemudian Dalam Pengertian Husserl Istilah Hermonetika Awalnya Diterapkan Pada Penafsiran Teks Agama Tetapi Dalam Perjalanan Abad Ke 19 Istilah Ini Merujuk Pada Pemahaman Teks Secara Umum Kemudian Filosof Jerman Lainnya Menerapkan Pendekandatan Hermonetika Hedrigal Untuk Memahami Teks Sastra Jadi Hermonetika Ini Telah Menjadi Pemahaman Teks Secara Umum Bukan Hanya Untuk Pemahaman Atau Penafsiran Teks Dalam Alkitab Saja Baiklah Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Selanjutnya Disampaikan Oleh Teman Saya And Reception Teori Teori Penerimaan Umumnya Disebut Sebagai Penerimaan Audiens Dalam Analisis Model Komunikasi Penirimaan Mendasar Atas Makna Tes Tertentu Cenderung Terjadi Ketika Sekawamok Pembaca Memiliki Latar Belakang Budaya Yang Sama Dan Menafsirkan Teks Dengan Cara Yang Sama Sangat Mungkin Bahwa Semakin Sedikit Warisan Yang Dimiliki Pembaca Dengan Penulis Semakin Sedikit Dia Akan Dapat Mengenali Makna Yang Dimaksud Penulis Dan Ini Berarti Bahwa Jika Dua Pembaca Memiliki Pengalaman Budaya Dan Pribadi Yang Sangat Berbeda Pembacaan Teks Mereka Akan Bervariasi Dalam Sastra Interaksi Antara Teks Dan Pembaca Sangat Berbeda Itu Terjadi Dalam Kerangka Yang Mengontrol Dan Membatasi Interaksi Apakah Itu Melalui Genre Nada Struktur Dan Kondisi Sosial Pembaca Dan Penulis Sedangkan Dalam Lanskap Interaksi Terjadi Melalui Gerakan Dan Tampilan Bukan Genre Dan Nada Alih-alih Pembaca Tersirat Teori Peneri Eman Lanskap Mengansesikan Pengunjung Tersirat Yang Merupakan Kombinasi Abstrak Dari Tanggapan Banyak Pengunjung Pada Waktu Yang Berbeda Teori Tersebut Mengakui Bahwa Tidak Ada Satupun Pembaca Lanskap Yang Memenuhi Seluruh Potensinya Dan Penting Untuk Memeriksa Motif Setiap Pengunjung Dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Mereka Tari Penerimaan Oleh Terry Engleton Dia Mengatakan Semua Kesadaran Adalah Kesadaran Akan Sesuatu Dalam Pemikir Saya Sadar Bahwa Pikiran Saya Menunjuk Sesuatu Objek Tindakan Berpikir Dan Objek Pemikiran Terkait Secara Internal Atau Saling Bergantung Pada Dasarnya Dikatakan Sadar Akan Apa Yang Mereka Katakan Atau Tulis Saat Saya Memikirkan Hal Ini Saya Memikirkan Saat Seseorang Artis Memanggil Seseorang Dalam Laku Mereka Dan Mereka Sadar Akan Apa Yang Mereka Katakan Penonton Juga Dapat Berhubungan Karena Mereka Sadar Akan Apa Yang Mereka Katakan Dan Sadar Akan Kata Kata Yang Keluar Dari Mulut Mereka Saat Menyanyikan Lagu Tersebut Seperti Namanya Teore Resepsi Berfokus Pada Cara Sebuah Karya Sastra Dilima Oleh Pembacanya Ini Mengkaji Cara-cara Dimana Pembaca Melibatkan Dirinya Dalam Sastra Pembaca Mungkin Tidak Menyadari Fakta Tetapi Dalam Proses Membaca Mereka Terus Menerus Membuat Hipotesis Tentak Magna Dari Apa Yang Mereka Baca Mereka Membuat Kesimpulan Menarik Koneksi Mengisi Kekosongan Dan Lain-lain Teks Itu Menyediakan Serangkaian Petunjuk Atau Isyarat Yang Digunakan Membaca Untuk Memberikan Kohensi Pada Tindakan Membaca Saat Membaca Berlangsung Ekspetasi Dan Proyeksi Kita Dimodifikasi Oleh Penemuan Lebih Lanjut Dalam Teks Membaca Bukanlah Proses Linear Kami Membuat Kerangka Ajuan Dimana Kami Berusaha Untuk Menyusun Interpretasi Kami Tetapi Apa Yang Datang Kemudian Dalam Teks Dapat Menyebabkan Kita Mengubah Bingkai Aslinya Jadi Teori Penerimaan Oleh Teori Engleton Dia Menyatakan Semua Kesadaran Adalah Kesadaran Akan Sesuatu Dalam Befikir Saya Sadar Bahwa Pikiran Saya Menunjuk Suatu Objek Tindakan Befikir Dan Objek Pemikiran Terkait Secara Internal Saling Bergantung Pada Dasarnya Dikatakan Bahwa Seniman Sepenuhnya Sadar Akan Apa Yang Mereka Katakan Atau Tulis Saat Saya Memikirkan Hal Ini Saya Memikirkan Saat Seseorang Artis Memanggil Seseorang Dalam Lagu Mereka Dan Mereka Sadar Akan Apa Yang Mereka Katakan Penonton Juga Dapat Berhubungan Karena Mereka Sadar Akan Apa Yang Dikatakan Dan Sadar Akan Apa Kata-kata Yang Keluar Dari Murut Mereka Saat Menyanyikan Lagu Tersebut Reception According to Expert Theory of Acceptance By Theory Aleton He said All awareness Is awareness Of something In thinking I am aware That my mind Is pointing At an object The act Of thinking And the object Of thought Are internally Related Interdependent Basically It says That artists Are fully aware Of what they say Or write When I think About this I think About When an artist Call out Someone In their song And they're aware Of what they're saying The audience Can also relate Because They are aware Of what is being said And aware Of the words That are coming Out of their mouth While singing The song Okay Next Hermenetic dimension First To express Interpretation Functions Has a meaning As stating Or expressing Something Which is A message Of reality Jadi Ini mempunyai Arti Sebagai Menyatakan Atau Mengungkapkan Sesuatu Yang merupakan Pesan realitas Dimensi ini Secara etimologis Berkaitan dengan Fungsi toko Hermes Dalam mitologi Yunani Jadi Dalam kisah Yunani Hermes Dikenal sebagai Utusan yang bertugas Menyampaikan pesan Para dewa Kepada manusia Agar pesan tersebut Dapat ditangkap Dan dipahami Oleh Intelijensi manusia Second To explain Interpretation Interpretation Invises The Understanding Aspect Interpretation Means Explaining Something Rasionally So that It can Be Understood Clearly Interpretasi Menekankan Aspek Pemahaman Atau Understanding Interpretasi Berarti Menjelaskan Sesuatu Secara Rasional Agar Sesuatu Itu Dapat Mengerti Secara Jelas Third To Translate This Activity Is A Special Form Of The Basic Interpretation Process Which Is Bringing Something To Be Understood Aktivitas Ini merupakan Bentuk Khusus Dari Proses Interpretasi Dasar Yaitu Membawa Sesuatu Untuk Dipahami Jadi Ketika Ada Teks Dari Bahasa Aslinya Kemudian Diterjemahkan Ke Bahasa Baru Misalnya Dari Bahasa Inggris Ke Bahasa Indonesia Sebenarnya Dapat Dikatakan Sebagai Kegiatan Memindahkan Arti Dalam Hal Ini Bahasa Dan Kreativitas Memiliki Peran Yang Sangat Penting Next Application Of Reception Theory First Synchronous Reception Method Research On Literary Reception That Use The Responses Of Contemporary Readers Means That The Readers Used As Respondents Are In One Time Period Penelitian Resepsi Sastra Yang Menggunakan Tanggapan Pembaca Sezaman Artinya Pembaca Yang Digunakan Sebagai Respondent Berada Dalam Satu Periode Waktu Penelitian Resepsi Dengan Metode Ini Dapat Dilakukan Dengan Cara Menganalisis Tanggapan Pembaca Sezaman Dengan Menggunakan Teknik Wawancara Maupun Teknik Questioner Oleh Karena Itu Penelitian Resepsi Sinkronis Ini Dapat Digulongkan Menjadi Penelitian Eksperimental Diakronis Resepsi Metode Resepsi 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 Disindakan Reader Responses In Several Periods But The Time Periods In Question Is Still In One Time Span Penelitian Resepsi Dilakukan Terhadap Tanggapan Tanggapan Pembaca Dalam Beberapa Periode Tetapi Periode Waktu Yang dimaksud Masih Berada Dalam Satu Rentang Waktu Penelitian Resepsi Diakronis Dilakukan Atas Tanggapan Pembaca Dalam Beberapa Periode Yang Berupa Kritik Sastra Atas Karya Sastra Yang Dibacanya Maupun Dari Tekst Yang Muncul Setelah Karya Sastra Yang Dimaksud Umum Penelitian Resepsi Diakronis Dilakukan Atas Tanggapan Pembaca Yang Berupa Kritik Sastra Baik Yang Termuat Dalam Media Maupun Dalam Jurnal Ilmiah Selanjutnya Adalah Jurnal Artikel Dan Salah Satu Contoh Jurnal Artikel Yang Menggunakan Teori Resepsi Adalah Jurnal Yang Berjudul Sword Hallian Study Of Shakespeare A Resurgence Of Hamlet Through Hader Karya Nami Razafer Farwa Batu Dan Salman Sajid Yang Rilis Tahun 2021 Dalam Jurnal Research Journal Of Social Science And Economics Review Jurnal Ini Menggunakan Teori Resepsi Milik Sword Hall Pada Karya Sastra Shakespeare Hamlet Dan Hader Karya Director Bardorj Dan This Paper Ames To Investigate Rebuilding Of The Shakespearean Play Hamlet In Indian Movie Hader With A Different Cultural Context With The Help Of Stuart Hall Reception Theory Dan Dengan Menggunakan Teori Reception Milik Stuart Hall Ini Juga Ditemukan Berbagai Penerimaan Makna Oleh Audience Yang Berbeda Dari Teks Yang Sama Hader Melalui Metode Decoding Dalam Journal Disebutkan Bahwa The Kashmir Audience Might Decode A Completely Meaning Of Their Own Choice From This Shakespeare's Indianized Version Their Meaning Seems The Opposite Of Hindu Indians And They Feel Hader As A Mopi Of Their Troubles And Lifelong Miseries Journal 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 Juga Mengatakan Bahwa By The Reception Theorist Negotiated Scope The Reader Can Grab A Balance Meaning From The Original Text As Producer Baruach Has Cresped And He Given His Self Credent Meaning To The Character Of Gertrude He Took This Character From Marginalized Position And Gives Her A Major Role In The Form Of Godzilla In Hader He Gives A Voice To The Void Lest Gertrude And He Doesn't Stays There Only But Also Takes Help From Holt's Opposition Idea Which Says That Reader Can Decode An Opposition Meaning Of The Producer In Code Because The Audience Of The Text Can Have Different Culture And Context So They Can Frame Their Relative Meaning From A Particular Text Bird Watch Has Reconstructed Hamlet In Modern Day India To Highlight And Conflict Of Kashmir He Doesn't Portray A Princess Story Who Seeks Venus For His Father's Murder Instead He Puts Kashmir In Hyder's Heart And Juga Mengatakan Bahwa In Holt's Idea Of Negotiation The Audience Can Further Decode Hyder As Symbol Of Kashmir And Holt Is Demage Manipulated Tartar And Traumatized Menurut Teori Hall Haider Milik Bird Watch Ini Masuk Ketalam Kategori Negotiated Reader And Oppositional Reader Yang Kemudian Dapat Disimpulkan Kalau Jurnal Ini Mencoba Untuk Mengeksplorasi Ide sutradara India Bird Watch Yang Telah Menerjemahkan Hamlet Shakespeare Dalam Konteks Jaman Modern Hal Hal Ini Menyoroti Decoding Audience Dan Penerimaan Makna Dari Teks Media Menurut Latar Belakang Pengetahuan Dan Konteks Mereka Dalam Terang Teori Penerimaan Stuart Hall Dalam Jurnal Ini Juga Ditemukan Bahwa Alur Cerita Utama Hader Sangat Mirip Dengan Hamlet Pangeran Denmark Dan Keadaan Mental Hader Kegilaan Bijaksana Cinta Untuk Ibu Haus Akan Balas Dendam Dan Kehilangan Ayah Menciptakan Kembali Hamlet Di India Tetapi Tetap Saja Filmnya Tidak Sepenuhnya Sama Dengan Teks Aslinya Sekian Dari Kompok Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh